Sebenernya, sebenernya aku tuh kayak sedih gitu kan Aku tuh gak terima ya kayak, apa ya Sakit diakunya juga kayak, ya Allah kakakku dibilang pelakor Tapi bukan gitu Sebenernya aku sedih kayak, yang kena bulinya tuh ya Bukan, aku sih ya gak apa-apa ya, aku anak muda Tapi orang-orang pada ngomongin kayak, ya lah keluarganya dinar Seperti itu ya, sampai aku ya kak Aku sampai dicap, adalah di Instagram Makanya aku tuh jarang liat Instagram kakakku Karena aku tuh nangis, karena aku sama cewe gitu kan Tapi gak, maksudnya tuh jangan ngeliat, oke lah kesalahan sekarang ya Tapi kita harus liat lagi ke belakang Kakak aku tuh kan gak semuanya ya dinilai jelek ya Cobalah liat ke belakang, kakakku tuh orangnya tuh kan Maksudnya tuh baik, dia tuh sakit sebenernya diakunya juga Orang-orang setiap aku keluar tuh Pasti, kira ya Kakak kamu begini-begini Aku cuma diam Aktri sekaligus DJ kenamaan Dinar Candy Namanya sampai kini masih ramai menjadi perbincangan banyak orang Terlebih di media sosial Akun Dinar Candy di serbu netizen Hujatan, cibiran, hingga cacimaki Membanjiri laman komentar Dinar Bagaimana tidak, belakangan Dinar Candy dicap sebagai pelakor Yang menyebabkan rumah tangga Ayu Soraya dan suaminya Koh Apex diambang perceraian Dari situlah, tudingan pelakor perusak rumah tangga Dialamatkan pada Dinar Candy Meski sudah berulang kali memberikan klarifikasi Permasalahan yang sedang dihadapi Dinar Candy berbuntut panjang Kini tidak hanya Dinar Candy seorang yang mendapat hujatan Keluarganya, ibu, ayah, dan adik-adiknya juga ikut terkena imbasnya Hal itu disampaikan oleh adik perempuan Dinar Candy Nengki Ray Candy Yang tak kuasa menahan air matanya saat keluarganya ikut diolok-olok tetangganya Maka seperti inilah curahan hati adik Dinar Candy Dibilang pelakor Cuman kakakku juga kan korban ya istilahnya Dia dikejar-kejar cowok Sebenarnya aku sedih Kayak yang kena bulinya tuh ya bukan Aku sih ya gak apa-apa ya aku anak muda Tapi orang-orang pada ngomongin Kayak iyalah keluarganya Dinar tuh seperti itu ya Sampai aku ya kak Aku sampai dicap Adalah di Instagram Makanya aku tuh jarang liat Instagram kakakku Karena aku tuh nangis Karena aku sama cewek gitu kan Tapi gak Maksudnya tuh jangan ngelihat Oke lah kesalahan sekarang ya Tapi kita harus liat lagi ke belakang Ke belakang Ke belakang kakak aku tuh kan Gak semuanya ya dinilai jelek ya Cobalah liat ke belakang kakakku tuh Orangnya tuh kan maksudnya tuh Baik dia tuh Kemarin nanya-nanyain mulu ya Aku juga agak puyeng Karena dia juga pasti dikejar media Kayak gitu Dikejar media dan pasti judge Dari tetangga lah Dari dulu juga kalau aku kena kasus Dia itu kayak kasihan orang tuanya Aku tuh gara-gara tetangga lah ngomong ini itu Cuman aku ya bisa jelasin pak nantilah Pada waktunya bapak percaya aja sama aku Ini nanti aku beresin gitu masalahnya Karena aku udah gede juga lah Kenapa mereka langsung DAK aja gitu kan Ngebully-nya bener-bener Dan itu bukan ke kakak aku Aku tuh sebenernya agak Ke orang tua ya Aku tuh kayak mikirin sama mama-bapak gitu kan Mereka udah tua Udah lah jangan mereka gitu Kalau emang ngebully yaudah lah Kita aja Tapi jangan sampai ke orang tua Karena orang tua emang gak tau apa-apa gitu Sakit sebenernya di aku aja juga Orang-orang Setiap aku keluar tuh Pasti Kira ya Kakak kamu begini-begini Aku cuman Diam Image Dinar Candy yang selama ini Lekat dengan dunia malam Membuat dirinya tak bisa menghindar Dari banyaknya tudingan miring Yang dialamatkan kepadanya Ia sebagai seorang DJ Dinar Candy kerap berpenampilan seksi Yang mengundang perhatian mata lelaki Namun siapa sangka Semua itu dilakukan Dinar Candy Sebagai bentuk profesionalismenya Dalam bekerja sebagai seorang DJ Dari profesi yang digelutinya itu pula Dinar Candy menjalani hubungannya Dengan Koh Apex Bermula dari sebuah acara Di salah satu klub malam di Jambi Dinar Candy yang pada saat itu diundang Untuk menghibur dalam sebuah acara Bertemu dengan Koh Apex Dinar mengaku sudah mengenal Koh Apex Lantaran pengusaha muda itu Pernah menyawer Dinar di media sosial Yang kemudian viral Lantas benarkah Apa yang selama ini dipertontonkan Dinar Candy dengan balutan pakaian seksinya Semata-mata hanya demi pekerjaan Dan seperti apa awal mula Perkenalannya dengan Koh Apex Sebenernya sehari-hari itu aku gak seksi Kayak pake baju-baju kayak gini Terus kalo syuting di TV tertutup Terus kalo aku terjun ke lapangan Ke masyarakat tertutup Itu karena aku pake baju seksi Di sosial media itu Gara-gara itu cuman buat branding DJ-nya doang Mungkin aku nanti harus pake Instagram dua Karena keseharian aku tuh Pajunya biasa aja gitu Gak mungkin nge-DJ pake kebayi Apalagi pake gamis Cuman kalo sehari-hari sebenernya aku pake Baju biasa aja Iya kayak ke mall Pake celana panjang Pake baju panjang Gak aneh-aneh Kenalnya Iya kenalnya Di dunia hiburan Di awalnya sih dia tuh kayak gini loh Dia itu mungkin tau aku dari lama Terus dia ngundang aku ke Jambi Untuk show DJ Dan yang bayar tuh dia semua Kayak fasilitas show Kan biasanya kayak yang ngundang itu club Cuman Sponsornya dia Kayaknya gitu Tapi dia kenal di online dulu Kayak sehari sebelum aku terbang ke Jambi Dia itu ada nyawer aku di sosial media Kasian juga ya Maksudnya tuh Dia kayaknya tuh Effortnya tinggi Ngejar banget Masa aku gak ya respon lah Maksudnya tuh secara baik gitu loh Bukan berarti baik tuh Langsung hubungan tau gimana Enggak Di respon aja kayak gitu Ternyata di respon ekstrim dia Dia tipikal yang ekstrim Di respon tuh ternyata Langsung terus dekat gitu Kerja di dunia malem Wah Cowok-cowok tuh semua tuh Kayak apa ya Maksudnya tuh ngedeketin Dan itu tuh Apa ya Pengen Misalkan dia pengen dapet sih Caya itu Dikejar terus Kayak aku juga Kemana pun ya sekarang Kayak aku bukan aku sombong Atau gimana ya Tapi setiap aku kemana gitu Ada Wah gue pengen dong Katanya Dia tuh agak ini Aku pengen dong sama Dia katanya gitu kan Sampai ada yang bilang gitu Cuman Kayak Wah ternyata dunia itu Keras banget gitu kan Cuman kayak aku juga miris ya Kayak orang-orang bilang Kakak aku pelakor Tapi yang secara aku tau ya Cewek itu gak bakalan Melayani Cowok Kalau gak dikejar-kejar Berbagai tudingan miring Yang dialamatkan Pada dirinya Dan keluarganya Membuat Dinar Candy Tidak happy Meski berusaha tegar Kesenian Tidak bisa ia sembunyikan Tudingan pelakor Yang kini ramai Menjadi perhatian Banyak orang Membuat Dinar Pusing Alang kepalang Dinar pun Berencana mengajak Kedua orang tuanya Untuk umroh Dan meminta petunjuk Agar dapat Menyelesaikan Permasalahannya Karena emang Teteh kan mau umroh ya Tahun ini Aku mau membenahi Diri aku dulu lah Maksudnya tuh Makanya aku mau pergi umroh Dan segala macem Membenahi diri aku dulu Dan aku mau nyari jawaban Karena kalau aku nyari jawaban Dari manusia Kayaknya kalau sekarang tuh Gak ada jawaban sama sekali Aku mau Nyari jawaban dari lawyer Dari polisi ini Gak ada jawaban Kalau menurut aku Gak ada jawaban Jadi aku nyari jawaban sendiri Kepada Apa ya namanya itu Yang udah menciptakan aku Udah gitu aja Semoga Ibadahnya lancar disana Apa yang teteh inginkan Aku harap Tahun ini Teteh berangkat lagi kesana Ya mungkin Allah Kasih jalan Yang terbaik Pokoknya Aku tuh Pokoknya ingin Teteh yang terbaik Ya aku pengennya sih Kayak gini ya Doanya Aku gak pengen Salah jalan Itu pertama Maksudnya tuh Digampangkan rezekinya Apapun masalahnya Cepet beres Ya tentunya Karirnya selamat lah Itu sih intinya Inti utamanya Karirnya selamat Masih nanti disana Doa gue Dapet jodoh Yang sehidup semati Nah selesai sudah Cumi Lovers Saksikan terus Cumi Camp Indep Kabar lengkap Mendalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan juga share Channel Youtube Cumi Cumi Tgen Saksikan terus